Pemirsa penggunaan dana desa tidak lagi sama dengan tahun 2022 kemarin saat masih pandemi COVID-19. Salah satunya ada pembatasan penggunaan BLT yang hanya dibatasi maksimal 25 persen. Berbeda dengan sebelumnya, BLT minimal 40 persen. Pemerintah pusat membatasi penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai atau BLT. Tahun ini penggunaan dana desa untuk BLT dibatasi minimal 10 persen maksimal 25 persen. Berbeda dengan tahun sebelumnya, saat masih pandemi COVID-19, BLT dari dana desa minimal 40 persen. Kepala Dinas Berdayaan Masyarakat dan Desa Eko Murianto mengatakan memang ada perubahan regulasi penggunaan dana desa. Selain soal BLT juga ada penggunaan operasional pemerintah desa 3 persen dari dana desa. Regulasi ini tidak ada dalam aturan sebelumnya. Perubahan regulasi penggunaan dana desa di tahun 2023 sudah disosialisasikan ke pihak desa. 2023 yang pertama itu BLT itu minimal 10, kalau kemarin itu minimal 40, kalau ini minimal 10 maksimal 25. Kemudian yang kedua, penguatan ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini di 2023 itu 20 persen. Kalau yang kemarin masih ada COVID dan lain-lain, sekarang COVID dan lain-lain ini tidak dimasukkan di dalam kriterianya. Artinya tetap ada tapi tidak masuk. Nah hal yang baru, yang ketiga, yang kemarin tidak ada, itu adalah operasional pemerintah desa maksimal 3 persen. Operasional pemerintah desa ini bukan operasional kepala desa. Jadi ada tiga hal pokok yang berubah dan ini butuh perhatian teman-teman seluruhnya. Seperti diketahui, dana desa tahun 2023 yang digelontorkan untuk 207 desa di Magetan sebesar 185 miliar 929 juta. Magu ini mengalami kenaikan kurang lebih 13,5 miliar rupiah dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 172 miliar 413 juta rupiah. M. Ramzi, JTV, Magetan